Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Bethwood Jadi di video kali ini, saya akan membuat tempat pensil kayak gini ya Dan uniknya itu, ini menggunakan thick wood ya Kayak semacam tripek gitu, cuman yang model thick woodnya Dan motifnya itu corak jati, jadi kayak tripek yang lapisan atasnya itu jati Nah, untuk video pembuatan kali ini, saya tidak akan menggunakan mesin Ataupun scroll saw, ataupun treble saw, ataupun power tool lainnya Tapi saya akan menggunakan laser grafier, laser cutting tepatnya Jadi ini tuh pemotongannya menggunakan laser cutting Nah, pengen tahu proses pembuatannya? Ikutin terus Nah guys, jadi penampakan thick woodnya ini seperti ini ya Lembaran seperti ini Nah, tebalnya itu kurang lebih sekitar 2,7 miliar Jadi 3 mili kurang sedikit banget gitu ya Nggak tahu kenapa, kenapa nggak ditiga miliin pas aja gitu Cuman kalau dari pabriknya mungkin 3 mili ya Cuman lama-kelamaan mengkerut atau nggak tahu kenapa lah Dan ini tuh bahan yang akan dibuat kotak pensil tersebut Oh iya, buat teman-teman yang pengen barang kayak gini ya Kayak thick wood-thin wood ini, saya tuh jual ada di Tokopedia dan Shopee Nah, untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya Jadi kalau misalkan teman-teman perlu yang kayak gini Ukurannya bisa custom, tapi maksimalnya ukuran 122 x 60 ya Terus itu juga minimal pembeliannya di atas 3 lembar Karena kalau misalkan di bawah 3 lembar, karena ini tipis takutnya nanti patah di dalam pengirimannya Oke lanjut, nah dan ini adalah bahannya Lalu kita siapkan untuk desainnya Oke guys, dan ini adalah desain yang sudah saya siapkan Jadi desainnya seperti ini Oke, buat teman-teman kalau misalkan pengen desainnya juga Kalian bisa langsung download aja di 3axis.co gitu Nah, di 3axis.co ini banyak banget pilihannya Dari cutting-cutting yang mulai dari hanger, box, ataupun jam Dan dekorasi lainnya, ini tuh khusus 3axis ya, laser cutting Nah, jadi kalian bisa langsung ke link 3axis.co Nanti untuk linknya saya tulis di deskripsi ya Oke lanjut, untuk desainnya ini seperti ini ya Sudah saya desain Oh iya, ada teman-teman juga yang nanya Bang, itu software-nya pakai apa? Jadi kalau yang saya pakai ini Software-nya pakai GRBL laser Cuma yang versi-versi lama ya Jadi bisa upload gambar via PNG gitu langsung Oke, kita connect Dan kita menelakkan Oke guys, jadi ini tuh lagi proses cutting-nya ya Lumayan agak lama ya Karena bukan CO2, ini dia ada Yang sempet dulu saya pernah review juga Biodanya menggunakan Full Farm S10 Oke, jadi kita tutup aja dulu Sambil nunggu Cutting-nya beres Ini hasil cutting-nya Cuma nggak semuanya ke cutting full ya Karena aku percepat tadi Jadi sisanya manual aja pakai cutter ya Sebenernya ini udah ke cutting-nya cuman kayak semacam rambut-rambutnya gitu ya Sedikit tuh Jadi pakai cutter tuh biar memperapih aja Lalu sekarang kita rakit Nah, jadi ada dua lingkaran Yang ini tuh nantinya akan ada di atas dan yang ini di bawah Jadi nanti kita tinggal masukin aja Slap Nah, kan ini udah nggak semakin Sudah mulai terbentuk ya Nah, jadi ukurannya itu udah menyesuaikan Biasanya untuk di desainnya itu Kita ubah sendiri ya Kayak misalkan ketebalan bahannya itu berapa mili Karena perbedaan 0,5 mili aja Ini sangat pengaruh banget Nantinya nggak akan ngepas gini gitu Bisa mungkin kelonggaran atau ketebalan Nah, dan jadinya seperti ini Inilah tempat pensilnya Jadi kita rakit yang lainnya, oke? Dan sekarang setelah semuanya dirakit ya Jadinya seperti ini Dan kita finishing Finishingnya menggunakan thick oil aja Jadi biar sih warna kayunya itu lebih seret Oke guys, dan inilah hasilnya Oke guys, dan segitu aja untuk video kali ini Saya Besul Indur pamit Tetaplah berkreasi dan berimajinasilah Tanpa bata Bye